Para sahabat tani sekalian, secara umum padi membutuhkan lebih kurang 120 hari, tergantung jenis paritas yang ditanam untuk bisa dipanen. Selama masa pertumbuhan, tanaman padi akan melewati beberapa pase, seperti pase vegetatif, pase generatif, dan pase pematangan. Untuk itu kali ini akan kami bahas masa vegetatif pada tanaman padi, seperti apa perawatan pada pase ini, untuk itu silahkan simak videonya sampai tuntas agar tidak gagal paham. Namun sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan agar kami tetap semangat dalam membuat video-video edukasi tentang pertanian. Para sahabat tani sekalian, pada tanaman padi terdapat tiga pase penting, yaitu pase vegetatif, pase generatif, dan juga pase pemasakan. Pase vegetatif ini terjadi sejak hari pertama hingga hari ketiga puluh setelah bibit ditanam. Dan umumnya, sebagian paritas padi akan membentuk anakan setelah hari kelima sampai dengan hari kelima puluh setelah tanam. Dan semakin banyak anakan yang terbentuk, maka akan semakin besar peluang untuk mendapatkan hasil panen yang lebih baik. Untuk itulah, petani harus benar-benar mencermati pada pase ini, agar tidak salah dalam melakukan perawatan. Karena pase ini adalah pase penentuan keberhasilan petani dalam melakukan usaha tanaman padi. Para sahabat tani sekalian, merawat tanaman padi di pase awal ini dipokuskan pada pertumbuhan akar, bantang, serta daun. Pase vegetatif juga mencakup masa pembentukan dan pertumbuhan yang terjadi pada anakan padi. Merawat tanaman pada pase piketatif ini membutuhkan perlakuan-perlakuan seperti Langkah pertama adalah melakukan pindah tanam dengan baik dan benar. Artinya hindari agar benih padi yang dicamput dari persemayan tidak mengalami stres. Dan sebelum pindah tanam, lakukan penggeringan air sampai dengan macak-macak sampai dengan 7 hari setelah pindah tanam. Agar pertumbuhan padi dapat maksimal dalam mengeluarkan anakan. Dan juga sebelum melakukan pindah tanam, lakukan pembasmian hama dan biasanya hama-hama sebelum pindah tanam ini yang harus dikendalikan yaitu hama kiong dan hama horong-horong. Dan cara pengendalian hama ini sudah saya bahas dalam channel ini pada video-video sebelumnya yang link videonya ada pada kolom deskripsi. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pemupukan pertama pada usia padi 7 hari setelah tanam. Dan biasanya sesuai dengan pengalaman, pemupukan pertama ini menggunakan pupuk nitrogen dan NPK atau PONSKA untuk menghilangkan stres pada tanaman serta penguatan batang dan akar tanaman. Dengan kondisi air tetap kering atau macak-macak untuk memaksimalkan penyerapan arah pupuk. Dan cara pemupukan juga sudah saya bahas dalam channel ini yang link videonya ada pada kolom deskripsi. Langkah selanjutnya yaitu lakukan pengairan yang terjadwal atau basah kering yang biasa disebut dengan pengairan berselang. Pengairan ini juga bertujuan agar anakkan padi maksimal dan juga banyak sekali manfaat dari sistem pengairan berselang ini. Dan sistem pengairan berselang ini juga sudah saya bahas pada video-video sebelumnya yang link videonya juga sudah ada pada kolom deskripsi. Para sahabatannya sekalian setelah memasuki 20 hari setelah tanam dapat dilakukan pemupukan kembali dengan pupuk nitrogen dengan tujuan agar memperbanyak anakan. Dan para sahabatannya sekalian, untuk pemupukan ini sebenarnya banyak cara yang dapat dilakukan. Karena tidak ada ketentuan yang baku dalam pemupukan. Dan biasanya pemupukan dilakukan berdasarkan rekomendasi wilayah setempat. Agar tepat dalam pemberian jenis, sewaktu, dan cara pemupukan. Dan untuk itu segera berkoordinasi dengan para penyiru pertanian untuk mendapatkan ketepatan dalam pemupukan. Langkah selanjutnya, agar tanaman padi tetap sehat, lakukan pengamatan terahap serangan hama dan penyakit. Pada fase begitatif ini banyak sekali hama dan penyakit yang akan timbul. Seperti hama ulen lipat daun dan hama penggerai batang. Dan di beberapa musim tanam juga ada hama kepining tanah atau hama wereng. Dan para sahabatan yang sekalian bisa melakukan pengamatan untuk melakukan pengendaliannya. Para sahabatan yang sekalian, selain hama, pada masa ini juga rentan terkena penyakit. Seperti penyakit hawar daun yang disebabkan oleh bakteri, ataupun yang disebabkan konhera jamur. Serta asam-asaman, apalagi pada lahan yang terus terkena air atau pada daerah-daerah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Dan beberapa cara pengendalian penyakit dan hama ini juga sudah saya bahas pada video-video sebelumnya. Bepada sahabatan yang sekalian yang tidak kalah penting, lakukan pengendalian gulma dari tanaman padi. Untuk menghindari persaingan antara padi dan gulma dalam mengambil unsur hara tanah. Selain itu, dengan bersihnya gulma di sekitar tanaman padi, maka dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit. Yang akan menyerang tanaman utama yaitu padi. Dan beberapa cara pengendalian gulma pada tanaman padi juga sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya yang ada pada channel ini. Para sahabat tani sekalian, langkah terakhir yaitu tetap berdoa dan tawakal agar padi para sahabat tani sekalian dapat tumbuh dengan baik dan sesuai dengan harapan. Dan maksimal pada hasil akhirnya. Dan maksimal pada hasil akhir nantinya. Para sahabat tani sekalian, itulah penjelasan sikat tentang perlakuan atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan pada masa begatati padi. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Dan cara tersebut adalah cara umum yang dilakukan sesuai dengan pengalaman kami dalam bertani. Semoga penjelasan sikat ini dapat bermanfaat dan memberikan edukasi serta berbagi pengalaman antar petani. Dan sekali lagi, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan agar channel ini terus berkembang dan memberikan pengalaman-pengalaman baru dalam usaha pertanian tanaman padi. Terima kasih telah menonton!